Warna biru bendera Belanda yang dikibarkan di Hotel Yamato, Surabaya terlepas dari perjuangan rakyat melawan penjajah. Peristiwa ini sekaligus menjadi momentum yang memicu peristiwa 10 November 1945 yang kelak diperingati sebagai Hari Pahlawan. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, tentara Inggris yang tergabung dalam AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies datang ke Surabaya untuk melecuti tentara Jepang. Di balik kedatangannya mereka juga mempunyai isi untuk mengembalikan Indonesia ke tangan sekutu. Saat itu kota Surabaya tak lepas dari penjagaan tentara sekutu. Tanpa persetujuan pemerintah Indonesia, pihak Belanda mengibarkan bendera kebangsaannya di atas gedung Hotel Majapahit yang dulunya bernama Hotel Yamato. Hotel Yamato kali itu menjadi pusat Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees atau Bantuan Herbitasi untuk Tawanan Perang. Pada tanggal 18 September malam, bendera yang memiliki kombinasi warna merah putih dan biru tersebut dikibarkan. Pagi harinya, ada pemuda Surabaya yang melihat bendera itu berkibar sehingga micu kemarahan arek-arek Surabaya. Para pemuda tersebut kemudian bersih tegang dengan orang-orang Belanda di depan hotel. Pemuda menganggap orang Belanda tak menghargai Indonesia yang telah merdeka. Perwakilan pihak pemuda Residen Sudirman menemui perwakilan Inggris dan orang-orang Belanda di sana. Agar mereka mau menurunkan bendera Belanda tersebut, namun Mr. Plugman, perwakilan Inggris, menolak. Ketelaihan pun terjadi mengibatkan Plugman tewas terkecekik. Teributan tersebut membuat pemuda bermondong-bondong menaiki atap gedung. Mereka kemudian merobek bagian biru bendera tersebut sehingga menyisakan bendera berwarna merah putih, bendera Indonesia. Setelahnya, menaikkan sang merah putih ke puncak pihak. Diringi suara teriakan, Merdeka! Merdeka! yang menggema di atas atap gedung hotel Yamato kala itu. Terima kasih telah menonton!